Intro Lagi saya gak bersifat mengguri tapi saya mengajak saudara-saudara saya, mungkin kaum muslimin yang kurang paham tentang apa, latar belakang Israel dan sejarahnya kita harus lihat kesana dan untuk melihat kesana memang kita mesti baca Bible gak bisa, enggak, karena sasatan paling panjang atau paling rigid tentang ini ada di Bible mungkin selain Bible kita bisa belajar dari sejarah Cina, karena hampir sama nih usia apa yang diceritakan dari Bible di Cina pun sedang terjadi beberapa kekaisan dan dinasti kemudian masalahnya kan gak bisa dikaitkan begitu aja gitu ini yang sekarang saya mau bilang waktu dalam satu diskusi saya itu disampaikan ya termasuk juga salah satu pandangan dari Pak Tumar Usasanudin dari Komunik I apapun juga peran Indonesia itu terhadap Israel itu dari Palestina itu harus diwujudkan perdamaiannya kenapa? karena peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah amanat pembukaan undang-undang dasar disampaikan itu di alinnya keempat intinya bagaimana Indonesia wajib mewujudkan perdamaian dunia yang asasnya itu kemerdekaan perdamaian dan keadilan sosial nah karena ini alasannya saya itu sebenarnya bertanya gitu kalau ini perintah undang-undang maka wajib dilaksanakan apalagi perintah undang-undang dasar jadi pertanyaan saya yang paling menarik dan ini saya ingin kita berdiskusi malam ini dan saya juga yang belajar dari Pak Zang sebenarnya apa sih yang salah dari kita ini Indonesia begitu undang-undang yang mewajibkan tapi kenapa dari tahun 45 hingga tahun 2021 Indonesia tidak mampu menjalankan undang-undang itu dengan serius yaitu mewujudkan perdamaian dan menjalankan perintah undang-undang contoh misalnya siapa Jared saya ceritakan cuma tiga tahun dia bisa mendorong negara-negara Arab langsung duduk dan kemudian menerang tangannya Abraham Akot kita udah berapa tahun dari tahun 45 hingga tahun 2021 saya gak tahu apakah karena satu kita tidak mau atau tidak berkemampuan bisa beda nih ya antara tidak mau atau tidak mampu membuka hubungan dengan diplomatik hubungan diplomatik dengan Israel apakah kedua tidak mau atau tidak mampu secara lebih konkret menesak Inggris kah menesak Perancis kah gitu kan untuk duduk bersama mencari isu apa dan jalan keluar apa karena bagaimanapun kan tentang apa pico and sex itu juga berpengaruh pada kemudian perkembangan Israel ke hari ini kemudian apakah kita tidak mau dan tidak berkemampuan belajar dari Itali dan Fatikan ini kan juga padahal menarik kalau saya belum ketemu kota lain ya tapi saya contohkan saja Fatikan karena masukan dari guru besar Yayain itu dan saya rasa ini harusnya kita kita berani membuka diri mencoba yang keempat saya tidak tahu apakah kita memang sengaja memelihara masalah ini untuk dalam tanda kutip jika perlu digunakan secara politis nah ini di antara empat ini saya tidak tahu yang mana tapi kita harus cari tahu dan sekali lagi kalau saya sih lebih cenderung percaya bahwa kita itu sebenarnya mampu masalah kita mau atau tidak nah kalau kita mampu berarti kita ngomong yang tiga aja ya bagaimana kita harus mencoba membuka hubungan diplomatik apakah dengan kamar dagang dulu atau apapun itu kemudian duduklah dengan Perancis duduklah dengan Inggris gitu kan duduklah dengan Itali dan belajarlah dari Fatikan misalnya gitu kan itu kenapa saya sekali lagi sudah mau habis slide saya dan ini penutupnya saya cuma merekomendasikan sekali lagi mungkin ini yang menarik ya ketika Jared itu melibatkan negara-negara Arab kemudian dia mendorong negara Islam lah untuk kemudian melakukan Abraham Akon saya rasa akan menjadi menjadi lompatan menarik kalau kita atau Kemlu melibatkan para pendeta mungkin para kardinal ya kan atau siapapun mungkin yang bisa mewujudkan saya sekarang sebutnya Jerusalem Accord aja lah saya belum tahu namanya apa tapi dengan mengawali pembicaraan multilateral dengan negara-negara modern yang memiliki sejarah atas Israel hari ini misalnya tadi Inggris, Perancis, Itali, dan Fatikan saya rasa ini harus kita kumandangkan barangkali saja gitu kan kalau kita tidak bisa langsung membuka hubungan diplomatik dengan Israel atau resistensi itu kita gak bisa tahan gitu kan pembelajaran atau edukasi itu mesti kita mulai dari sini bagaimana kita kemudian secara aktif menjalankan tadi perintah undang-undang jadi lebih konkret karena begini yang menarik buat saya tuh kesimpulan dari Komisi 1 selama ini kita tuh hanya menghimbau meminta mendorong lahirnya Palestina Merdeka meminta, mendorong, menghimbau kayaknya gak selesai-selesai gitu apa langkah konkretnya kayaknya saya sekali lagi mungkin adalah sebuah rekomendasi yang menarik kalau ini cuma ide saya aja gitu Kemlu mungkin udah waktunya melibatkan juga para pendeta para kardina atau tokoh-tokoh Kristen untuk kemudian tadi mendekati beberapa negara ini dan mencari solusi atas permasalahan di apa Jerusalem khususnya karena itu menjadi kota perebutan saya rasa itu aja kalau yang saya mau share malam ini sekali lagi saya gak coba mengajari saya coba mencoba membuka wawasan kita dan kalau saya ada salah saya mohon maaf ya jangan di 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 orang Kristen ngomong Islam nanti saya orang Islam ngomong Kristen jadi salah lagi gue luar biasa Ibu Koni sebentar ini sebaiknya ini ada Ibu Monik gabung sama kita nih Ibu Monik silahkan mungkin ada mau menanggapi lebih dahulu saya punya pertanyaan tapi mendingan Ibu Monik dulu silahkan Ibu Monik silahkan Ibu Monik halo Pak shalom selamat malam Bu Koni saya mau dengerin pertanyaan saya mau dengerin pertanyaan pertanyaan dulu aja ya eh jangan Ibu Monik aku pengen Ibu Monik Pak Paul denger pertanyaan aja dulu Pak Paul oh begitu iya sebentar ini ke ya saya setuju dengan usulan Bu Koni ya tentang Jerusalem akord itu usulan yang sangat positif karena memang harus ada langkah konkret ya buat orang buat kita Indonesia ini berperan jangan hanya selalu kami menuntut gitu kami ingin Palestina merdeka tapi tidak ada langkah konkretnya itu satu tetapi yang menurut saya yang perlu dilakukan adalah kita harus posisinya jelas dulu nih kedubes Palestina di Indonesia itu legal apa enggak sih gitu kalau ternyata kita bilang keluar-keluar Palestina belum merdeka tapi ada kedubes nah itu posisinya sebagai apa itu sih pertanyaan saya Pak Paul sebetulnya itu yang mau saya tanyakan juga yaitu apakah Palestina ini sudah diakui sebagai negara oleh PBB atau belum sebab kalau dari ceritanya kan tahun 1988 mereka mendeklarasikan negaranya Palestina oleh Pak Yasser Arafat kemudian tahun 2012 ternyata itu sudah menjadi ada bendera Palestina di PBB dan dijadikan anggota tidak penuh 2012 diterima sebagai negara yang bergaulat oleh PBB Pak 2012 2015 baru benderanya berkibar 2015 berkibar nah ini kemudian sampai hari ini jargon atau propaganda yang dilemparkan pemerintah adalah ingin agar Palestina merdeka nah ini cukup membingungkan saya sebetulnya kemarin Ibu Monik sudah kasih cerita pendapat Ibu Monik nah sekarang yang kita ingin tahu ini pendapatnya Ibu Koni sendiri karena Ibu Koni tinggal di sana di Israel satu dan kedua Ibu Monik sangat dekat dengan para pengambil keputusan ini jadi mungkin Ibu Monik Ibu Koni bisa memberikan perspektif Ibu Koni sendiri tentang apakah Palestina ini sudah merdeka dan berdaulat atau memang negara masih antah-berantah yang berupa organisasi PLO dan ini ya Hamas Fatah itu tadi nah itu mungkin pertanyaan pertama nah pertanyaan kedua apabila Yerusalem itu menjadi kota internasional kita memang pernah sedikit bicara masalah ini itu cukup menarik dan saya setuju ya karena Yerusalem ini sejarah seluruh dunia itu memang ada kuncinya ada di Yerusalem namun apakah nantinya nantinya tidak akan menjadi konflik yang baru apalagi kalau sudah melibatkan agama kalau Fatikan ini kan hanya katolik saja nah Yerusalem ini ada tiga agama nih yang sama-sama mengaku berasal dari sana nah kalau dari pihak Kristen sendiri mayoritas mereka menganut replacement teologi artinya mereka sudah tidak urusan lagi sebetulnya dengan Yerusalem kalau dari Kristen mainstream ya hanya beberapa orang Kristen dari beberapa aliran seperti mesianik dan beberapa gereja karismatik mungkin seperti saya termasuk yang mendukung atau menyatakan sebuah dukungan terhadap Israel dan tentu saja yang ada di ZOM ini kebanyakan sangat cinta Israel nah nanti konflik ini menjadi sikal bakal perang agama di dunia itu dalam pemikiran saya tapi mungkin Ibu Koni berpikir yang berbeda mungkin dua itu dulu saja Ibu Koni jadi gak ada yang paparin ini cuma aku oke gimana ya kalau saya itu pokoknya pertama saya melihat justru kalau kita gak mengambil langkah konkret dan hanya sekedar menghimbau tadi itu akan terus ini bergulir yang saya khawatir makin lama akan terus digunakan tadi tanda kutip ya apakah untuk motif politik tertentu atau untuk gerakan tertentu atau memecah sebuah konsentrasi tertentu gitu kan karena itu bisa saja dilakukan kan nah kalau ditanya sekarang tentang tentang apa status Palestina harusnya memang Pak Zang tadi mengundang ini either dia Komisi 1 atau dari Kemlu ini menarik loh Pak Zang maksud saya saya akan coba bicara sama Kemlu mungkin dari bagian apa wilayah Eropa mungkin bisa hadir ya karena kejelasan tentang Palestina yang dipertanyakan oleh Bu Monik dan dipertanyakan Pak Zang juga rasa-rasanya kita semua bertanya kok saya sendiri belum tahu jawabannya terus tenang aja jadi bagaimana kita melihat status itu dan bagaimana kita memperlakukannya tapi kalau kita lihat dari PBB sudah diakui harusnya dia berdaulat sudah gitu kan harusnya jadi pertanyaan tentang bagaimana memberdekatkan Palestina itu merdekat dimananya kan begitu pertanyaan Pak Zang kan nah itulah yang kita juga sebenarnya bertanya sama kebingungan sebenarnya sama dan kenapa kebingungan kita yang sama inilah kita kemudian bergabung di sini dan mencoba mungkin kita cari cari apa ya cari sudut-sudut yang mungkin berbeda tapi kemudian bisa disampaikan sehingga saya akan coba sekali lagi karena saya bukan orang Kemlu saya gak bisa mewakili tentang pandangan itu ini kan ini resmi harus dari Kemlu bagaimana sebenarnya posisi Indonesia sebenarnya melihat masalah itu itu juga sekali lagi sangat menarik bagaimana negara sudah jelas berdaulat diakui PBB tapi dianggap hingga hari ini oleh kita Palestina belum merdeka kan itu kan nah kedua terkait tadi yang disampaikan Pak Zang tentang posisi Fatikan betul sih Pak Zang Fatikan memang hanya agama katolik tapi kalau gak salah sekali lagi jangan salahin saya saya gak terlalu paham tapi sejauh saya katolik pun juga kan ada terbagi beberapa katolik gitu kan nah mungkin memang bedanya bagaimanapun masih satu rumpun tapi yang kedua menarik dari dari Fatikan sekali lagi saya cuma melihat bagaimana saat itu menyelesaikan kekuasaan paus yang sampai apa panjang kekuasaannya kemudian menjadi kecil juga wilayahnya itu kan juga gak hal yang mudah sekali lagi saya belum menemukan kota lain atau sejarah lain yang memiliki cerita seperti ini kalau pertanyaan Pak Paul tentang jika Jerusalem kemudian dibagi menjadi beberapa agama kok saya tuh berpikir positifnya gini Pak Pak Zang di Makam Daud ya kan itu kita semua bisa datang ke situ bersama-sama beramai-ramai dan gak ada apa-apa tuh gitu kan gak ada keriuhan gitu jadi kita dengan tertib mengikuti aja apa ritual sembahyang di Makam Daud dengan beragam apa kotak-kotakan wilayahnya itu sekali lagi ini kan kita belum mencoba karena saya merasa kita sekali lagi sudah sangat kehilangan waktu bagaimana mungkin perintah undang-undang dari tahun 1945 di tahun ini kita masih gak tahu mau ngapain so disini actually my 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 wild idea aja apakah kita harus tadi bicara dengan Perancis bicara dengan Inggris bicara dengan Italik mungkin dari situ kita mendapatkan sesuatu saya berharap dalam pencarian ke depan ada contoh kota atau contoh apa ya beberapa tempat yang mungkin mengalami hal seperti itu mungkin gak selalu harus agama gak harus agama juga ada beberapa tempat yang bisa dari aliran kan bisa juga Pak Zang sekali lagi ini kan waktunya kita gak punya banyak waktu dan memang ini bukan keahlian saya sekali lagi tapi saya sedang mencoba mencoba mencari jalan keluar karena saya bilang iya juga ya kalau kewajiban undang-undang kalau lama bahkan kita gak bikin step yang yang seksi gitu tapi sekali lagi saya disini bukan mengajari saya malah berharap semua yang mengangkat tangan disini bisa memberikan masukan kepada Kementerian Luar Negeri sehingga Kementerian Luar Negeri mungkin terbuka wawasannya kemudian juga mau mencoba saya rasa posisi saya di malam ini begitu Pak Zang bukan mengajari bukan memberitahu tapi kira-kira kita diskusikan apa sih masukan dari kita semua apalagi di pengikutnya Pak Zang ini kayaknya fansnya banyak banget ya bagaimana kemudian kita bisa kemudian mencari apa ya mencari solusi-solusi lain ini kan cuman pancingan aja gitu justru itu kita butuh trigger ya kita butuh trigger karena selama ini kan Indonesia maunya satu suara doang nih bela Palestina video saya dua di takedown gara-gara tentang Israel ya videonya Ibu Monik sama videonya Pak Ramzi satu yang satu dari orang Israel satunya Ibu Monik ya terus dua-duanya di takedown oleh Youtube atas nampaknya atas perintah dari Menkominfo karena saya yakin tidak melanggar jadi waktu kita kemalen live itu waktu tembari kita live itu itu juga di takedown juga kan begitu saya pindah pakai channel Eropa gak di takedown tapi Youtube-nya tiga di takedown jadinya semua cerita tentang Israel semua nah ini yang menurut saya menarik ya jadi di masyarakat kita itu kalau mendengar Israel itu kayaknya udah negatif aja dan saya rasa kita gak bisa nyerah gitu loh Pak Pazan karena kalau kita gak mencoba menerangkan ya akan terus itu yang tertanam makanya tadi saya kan aduh sekali lagi ini bukan kajian saya bukan sejarah loh tapi saya mencoba memperlihatkan membagi bahwa gak mudah loh bicara Israel dan kenapa saya tadi menceritakan tentang sejarah panjangnya supaya perasaan atau anggapan bersalah seolah-olah Al-Aqsa harus dikuasai gitu itu jangan ada di pikiran kita dulu gitu loh ya kan karena sekali lagi sejarahnya sudah terlalu panjang ada beberapa pengetahuan yang merasa bahwa sebagai kota suci ketiga maka seolah-olah Al-Aqsa itu tanda kutip betul-betul bagian harus dikuasai nah ada bagus kan kemarin saya sampaikan bahwa ada Ustadz yang menyatakan enggak dong kalau memang Al-Aqsa itu harus diambil kenapa Nabi Muhammad gak ambil Al-Aqsa misalnya nah tapi sekali lagi hal-hal seperti itu sekali lagi kita harus memberi apa kemampuan atau kesabaran mengedukasi gak boleh pakai marah juga Pak Zhang dan Pak Zhang juga mungkin ada bandel sih pakai judulnya suka mengerikan jadi judulnya jangan terlalu mengerikan mungkin tapi sekali lagi saya tuh melihat satu ya mungkin Pak Zhang gak sadar ya bahwa di dalam komisi satu kemarin dibahas sebenarnya ada hal yang menarik loh dalam era kita membahas Israel dalam periode Indonesia dari dulu sampai sekarang termasuk era Gustud di tahun ini loh tingkatan orang untuk bicara tentang Israel-Israel terbuka lalu mencoba mendukung Israel untuk membuka hubungan diplomat dan Indonesia tuh tinggi sekali nah artinya kan Pak Zhang we have to try apapun perkembangannya yang penting kita tuh tugasnya hanya mengedukasi dan share sesuatu agar kita tuh gak berantem gara-gara ribut negara orang kan aneh nih negara orang yang perang udah damai kita malah masih berantem itu aja yang tadi saya harapkan kalau kita semakin terbuka membahasnya kemudian wawasan kita juga dibuka kita sabar menghadapi yang tidak mengerti pakai doa juga lah Pak Zhang pasti bisa kok tapi dari saat itu saya akan coba ya Pak Zhang sekali lagi nih saya akan coba bicara dengan Dirjen Amerop saya rasa Dirjen Amerop juga mungkin udah waktunya bicara kalau memang kita mau membahas ini dari pendekatan berbeda tadi demikian Pak Zhang itu tadi betul ya jadi saya setuju jangan mereka udah damai kita masih berantem disini karena dari salah satu video yang di takedown oleh Menkom Info Pak Ramzi itu cerita ini habis sekarang ini ya lihat nih kita sekarang perang minggu depan kita udah duduk di Starbucks rame-rame berdua orang-orang Palestina dengan orang Yahudinya ini kan lucu kan terima kasih telah menonton